Terlalu sadis Udah kayak Afgin belum Well hello welcome to English speech channel with me again Indra Jembak Skolmije Afgan gak jenung ya Well guys how are you guys doing I hope you are doing okay and happy don't forget to be grateful Ah okay In this lesson we are still talking about Simple future but this is a passive form Passive form ya kita bicara tentang passive form Fokus sebelumnya saya sudah pernah bahas di simple present dan simple past But I would like to explain it again Remember simple when we talk about passive Passive itu kalimat dimana subjek menjadi korban aktivitas tersebut Kalau aktifnya kan misalnya gini Aku membawa bukumu Aku membawa bukumu Nah kalau passive nya Bukumu dibawa oleh ku Nah dibawa Makna dalam kalimat ini biasanya di atau ter dalam kalimat bahasa Indonesia kita Oke di atau ter Mostly di lah ya Mostly di karena Kalau ter tidak semua kata kerja yang ter itu pasif Seperti tersenyum Tertawa Itu aktif Alright Fokus ya So you may bring your note Kamu boleh bawa note juga sambil nulis apa yang penting Alright Untuk lebih pahamnya lagi Let's get to the form and the examples Alright You with me? Let's go Oke Nah Ini liat ya Sama Sama kayak tensis-tensis sebelumnya Fum-fum sebelumnya But when we talk about passive Remember Selalu identik dengan kata kerja bentuk ketiga Pasif selalu identik dengan kata kerja bentuk ketiga Alright Good Nah Kita mulai dari yang Apa? Kita mulai dari positif dulu Sama positif Negatif Lalu interrogatif Kemudian we have questions Sama kan caranya Tinggal yang membedakan adalah waktu Oke Waktu dan tensis-nya saja Oke Yang pertama adalah Subject Plus will Atau shall Dengan diikuti Be disini Ya Be lalu kata kerja bentuk ketiga Alright Lalu Negatifnya Jadi subject Will or shall Plus not Not dulu baru be ya Not dulu baru be Diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga Alright You with me? Good Nah Ketika kita bicara tentang Interogatifnya Selalu interogatif itu B-nya di depan Ya B-nya di depan Maksudnya adalah Kata kerja bantunya di depan Yaitu Will or shall Karena kita bahas future Jadi Will atau shall-nya di depan Lalu diikuti dengan subject Will Shall-nya di depan Subject Be Lalu kata kerja bentuk ke Tiga Oke Tiga bukan dua lagi Tiga Nambah satu ya Oke Sekarang yang we have question We have question selalu berdiri di depan kalimat Awal kalimat ya Lalu we have questions Kamu pakai will or shall Boleh Dikuti dengan subject Kemudian be Ya Kemudian diingat Lalu kata kerja bentuk ketiga Alright You got me? Great Nah Nah Oke Sekarang kita masuk ke contoh kalimatnya Oke Contoh kalimatnya Kita masuk dari kalimat yang positif dulu Alright I'm here Nah Kalimat yang positifnya adalah Eh Tadi dulu deh Remember Will digunakan untuk semua subject Will digunakan untuk semua subject Sedangkan shall Hanya digunakan untuk subject I Dan we Kita Saya dan kita Kamu dan aku berarti kita Iya Oke Lanjut ke Fokus kesini Ke contohnya She will be picked up by my father tomorrow She will be picked up by my father tomorrow Dia bakal dijemput oleh ayahku besok Boleh by I agent atau enggak juga enggak masalah Kalimat yang Negatif Oke Negatifnya jadi My car will not Atau Won't Won't My car will not be repaired tonight My car will not be repaired tonight Mobilku gak bakal diperbaiki nanti malam Alright Are you with me? Nice Sekarang kalimat yang introgatif Introgatif sesuai nih Will atau shallnya di depan Saya pakainya will semua disini Will your car be repaired tonight? Will your car be repaired tonight? Apakah mobilmu bakal diperbaiki nanti malam? Kayak gitu Mobilmu mau diperbaiki gak nanti malam? Kayak gitu Jadi Will your car be repaired tonight? Sesuai Tuh Will or shall diikuti dengan subject di kata kerja bentuk ke 3 Nice Sekarang kita masuk ke WH questions WH questions Saya pake who disini Who will be picked up tomorrow? Who will be picked up tomorrow? Siapa yang bakal dijemput besok? Ayo siapa? Ayo Jadi Who will be picked up tomorrow? Siapa yang bakal dijemput besok? Karena gak ada subject Jadi langsung aja Who will be picked up tomorrow? Alright You with me? Very nice Well guys I have this explanation clear for you Alright And then Don't forget to Exercise Don't forget to Practice it Okay Practice it Nah jangan lupa untuk dipraktekan Nah boleh saya kasih soal Satu soal cukup Dia Tidak Ditemani Oleh Ibuku Besok Dia Tidak Ditemani Oleh Ibuku Besok You try to translate that Sentence into English I'll correct it Well guys Don't forget If you like this video Subscribe Tell your friends Your family RT Euro Semuanya tuh Ceritakan Wah ada English Feed Here And then Forget to follow our online course At English Feed We will see you there I'm Indra Ciao